kayak gini ya nanti aku setting sekitar 5 sampai 7 menit aja sudah makan seperti ini ya, obang banget kan masaknya Halo semuanya, selamat pagi welcome back to my channel ketemu lagi sama aku, CanadaDGM hari ini, CanadaDGM lagi memasuk konsep teman-teman jadi hari ini nanti menjelang ini ya, jelang tahun baru ya jadi hari ini CanadaDGM lagi memasak masakan Thanksgiving karena kemarin kan CanadaDGM gak masak jadi hari ini rencananya CanadaDGM memasak Turki so, aku sudah pernah waktu itu sharing ya Turki, masakan Turki tahun kemarin dan tahun ini aku masak lagi resepnya juga akan sama tapi ada satu hal yang aku belum sharing dan tahun ini tuh rencananya CanadaDGM memasak itu dan nanti CanadaDGM sharing ke kalian yaitu masakan Turki eh masakan Turki, masakan cranberry ya jadi nanti kita langsung aja ya CanadaDGM persiapkan untuk Turkinya jadi hari ini kita masak-masak oke? sudah lama ya CanadaDGM gak masak-masak ini jadi kita langsung aja ya masak-masak hari ini selanjutnya CanadaDGM oke sebenarnya kemarin itu pas hari apa ya hari Thanksgiving itu aku gak sempet masak Turki karena aku pergi ya ke keluarga ke acara keluarganya jadi aku gak masak Turki dan sekarang ini lihatlah ini masak Turki gede banget ya ini aku lagi nyiapkan Turkinya disini nah ini seperti biasanya teman-teman waktu itu aku pernah pernah itu ya pernah apa sharing waktu masak Turki ya jadi ini gak aku carat lagi resep-resepnya karena resepnya ada di video sebelumnya ya kalau kalian mau ikutin resep saya itu ada di video sebelumnya jadi nanti aku linkan video sebelumnya itu ya untuk resep-resepnya ini Turkinya tahun ini ini lebih besar jadi nanti masaknya agak lebih lama ya gak gitu karena waktu tahun kemarin aku masak itu Turkinya lebih kecil dan ini lebih besar ini sekitar how how many pound this Turki honey 21 pound 21 pound 21 pound itu kalau di kilo berapa ya aku gak tahu kalau di kilo ya kalau disini pakainya pound gitu coba nanti aku cari informasi di google ya 21 1 pound ini aku olesin mentega ini teman-teman jadi nanti biar berasa enak ya ada menteganya kasih bawang putih biasanya kalau thanksgiving itu kan aku masaknya kayak gini ya tapi kalau biasanya aku memang kalau thanksgiving gak pernah masak karena memang biasanya aku sama-sama aku ke rumah mertua aku terus yaudah mertua aku yang masak karena beliau memang gak mau aku masak ya jadi kalau thanksgiving memang aku gak pernah masak pas hari thanksgivingnya maksudnya ya nah aku masaknya itu pasti setelah thanksgiving nah ini untuk tahun baruan jadi tahun baruan ini aku masak menu-menu thanksgiving ya gak apa-apa ya jadi kita memang suka makan turki banyak jadi gak harus thanksgiving aja ya aku siramkan saja ini biar berasa oke kalau dikasih mentega soalnya biar lebih enak ya nanti itunya juga enak apa kuahnya ya kuahnya juga lebih yummy sebenarnya kalau masak turki ini ya gampang juga gak ribet kalau aku ini mengikuti menu-menu apa thanksgiving jadi menu-menunya akan sama nanti seperti tahun kemarin ya ini seperti ini sekarang aku mau ini ini gunanya nanti biar apa ya kuahnya itu gak kemana-mana ya oke plastik kayak gini oh iya aku kasih tau lagi ini plastik ini nyaman nyaman punya aman untuk itu ya untuk dipanggang dimasukkan ke oven gitu jadi lima plastik ini khusus untuk turki ya bisa dimasukkan ke pangan dengan dengan jadi gak usah khawatir ya oke ini sudah ready untuk dipanggang ini aku panggang ini aku panggang sekitar 3 jam 4 jam karena ini turkinya besar ya jadi sekitar 3-4 jaman gitu nanti ya setelah dipanggang aku panggang dulu ini sudah dimasukkan ke panggang ini nanti aku setting sekitar aku taruh dulu 3 jam 3 jam ya nanti aku tambahin lagi karena ini turkinya besar jadi mungkin sampai 4 jam ini 2-3 jam dulu ya dan sekarang aku mau siapkan aku mau siapkan ubi ubi merah aku mau siapkan aku udah siapkan ini ini ada ubi merah teman-teman seperti biasa ini ada ubi merah ya terus ini juga ada apa kentang jadi aku masaknya 1 kali kentang sama ubi nanti aku rebus dulu ini sembari aku nunggu turkinya matang ya rebus nih oh iya waktu itu juga aku pernah sharing juga untuk apa ubi nya juga ada di video sebelumnya jadi nanti aku cantumkan linknya kalau kalian mau mengikuti resep aku ya ini apa aku gak tuliskan resepnya lagi karena aku sudah pernah bikin ya sama sama resepnya seperti yang di video sebelumnya tahun kemarin ya dan juga aku siapkan juga untuk nah ini teman-teman kali ini aku mau bikin cranberry sauce ini pakai cranberry segar ya nah kalau yang ini aku tahun kemarin gak bikin kayaknya gak bikin ya jadi nanti aku sharing ini resepnya ini enak banget cranberry fresh gitu oh pokoknya mantep nanti aku tuliskan resepnya hanya untuk cranberry saja ya kalau yang lain-lain nanti resepnya di video sebelumnya so jadi ini aku siapkan wajannya dulu ini aku siapkan wadahnya dulu ya oke ini sudah aku cuci ini cranberrynya itu sekitar 340 gram 340 gram ya cranberry terus ini ada jeruk manis aku pakai jeruk manis aku parut dulu ini ya kulitnya aku parut kasih ke sini biar biar enak ini cranberry ini nanti rasanya agak asem-asem gitu ya tapi aku tetap pakai ini orange biar enak baunya ya ini aku pakai 2 jeruk manis ini ini pakainya jeruk manis ya teman-teman jangan pakai jeruk nipis ya karena nanti rasanya akan beda nah ini aku parut aja semua kulitnya dan sekarang aku belah jeruknya terus aku peras masukkan aja airnya oh ini bohnya enak banget sudah enak ini satu lagi gak tau ya kalau di Indonesia ada cranberry gak sih ya aku kurang tau deh kayaknya gak ada kali ya aku kurang tau tapi ini biasanya kalau memang ini cranberry ini munculnya hanya musim di musim holiday aja ya terutama di Thanksgiving gitu nah ini sudah jadi sekarang aku mau taruh ini aku pakai bumbu ini teman-teman pakai bumbu ground cardamom ini ya pakai cardamom seperti ini sekitar satu sindok teh ini biar rasanya lebih enak pakai bumbu ini terus aku juga pakai sedikit garam sedikit aja dan sekarang aku mau tambahkan gula ini gula pasir yang merah ya atau bisa juga gula aren aku pakai gula pasir yang merah kalau disini benar super teman-teman sebenarnya ini gula pasir yang agak merah gitu ya ini aku pakai satu setengah cup oh iya kalau disini juga pakai ini kap-kapan jadi aku pakainya satu setengah cup ini lebih mudah daripada pakai gram-gramannya yang kalau pakai gram-gram harus pakai dipimbang kalau ini dipimbang hanya pakai cup-kapan kayak gini satu cup setengah cup kayak gitu gitu dan sekarang pakai tambahkan air juga kita tambahkan air secara ya sekarang aku siap siap untuk dimasak nah ini nanti aku masak kalau sudah mendidih nanti sekitar 5-7 menit ya aku tunggu ini sampai mendidih dulu ya nanti baru aku setting 5-7 menit nah ini sudah mulai mendidih kayak gini ya nanti aku setting sekitar 5-7 menit aja gak usah pakai lama-lama sebentar aja ini sudah mendidih kayak gini ya nah ini biasanya kalau mendidih sudah mendidih kayak gini ya dia akan meletus gitu bukan notus ya meletak gitu si ininya cranberry nya jadi dia apa menjadi agak lunak gitu nah nanti ini sudah menjadi seperti ini ditunggu sampai 7-5 sampai 7 menit aja teman-teman gak usah pakai lama-lama ya ini sebentar banget masaknya dan juga gampang dan ini tuh enak banget pokoknya mantep ini aku belum pernah makan makan ini waktu Indonesia jadi memang ini aku belajar makan ini setelah aku disini ya jadi setelah ada Thanksgiving disini jadi aku belajar masak ini dan juga apa belajar makan ini ya ini resep dari mama mertu aku temen-temen pokoknya ini mantep ini turun temurun dari resep dari apa nenek neneknya Kenneth ya suami aku jadi ini resep turun temurun nah ini nanti setelah 5-7 menit dia akan agak lunak ya cranberry nya jadi ini masaknya gampang banget ini baunya aja udah enak banget jeruk manis dan juga cardamon pokoknya yummy jadi resep resep yang aku bagikan ini resep turkey thanksgiving ini adalah resep turun temurun dari neneknya suami aku jadi ini bener-bener resep dari zaman-zaman dulu lah ya jadi makanya ini enak banget resep nya pokoknya kalian tinggal disini atau mungkin kalian berencana mau disini dan mungkin ada yang mau masak-masak ya jadi ini bener-bener enak banget pokoknya resep ini ini pokoknya resep resep andalan keluarga lah ini sudah agak mulai mendidih nah ini sudah seperti ini aku sedang aduk sebentar seperti ini ini sekitar 3 menit lagi nah nanti pokoknya patokannya kalau misalkan tidak di timer juga boleh ya patokannya kalau kabelnya sudah lunak seperti ini dia akan lunak ya seperti itu nah kayak gini nah nanti pokoknya semakin lama kalian masak semakin dia akan lunak ya dan nanti juga dia akan berubah seperti jelly ya mengental gitu mengental sendiri teman-teman ini biasanya aku tekan-tekan enggak gini ya biar dia agak lunak kalau disini biasanya kalau di Amerika kebanyakan orang itu juga beli yang udah kalengan seperti oh ya aku ada kalengan sebelumnya aku liatkan ini seperti ini ini biasanya banyak orang beli jeli cranberry sauce ya sudah apa ini kalengan gitu sudah jadi tapi ini kalau kalengan itu banyak itunya ya oh banyak apa namanya gulanya ya terlalu banyak jadi aku masak paket fresh aja ini nah ini sudah seperti ini sudah sudah mulai mengental dan juga sudah mulai lembut ya cranberry nya jadi kamu sangat suka cranberry ya honey yang baru ya oke bagus Nah ini sudah seperti ini teman-teman Nah ini sudah mulai melunak seperti ini Jadi dia kalau sudah mendidih seperti ini Dia gampang banget lunaknya Cepat banget Sudah seperti ini Sudah kayak gini aja Lalu dinatiin apinya ya Jadi kalau semakin lama Semakin dimasak dia akan semakin mengental ya Tapi aku gak terlalu suka banget Kental-kental banget gitu Tapi nanti juga dia akan mengental sendiri teman-teman Kalau sudah dingin dia akan mengental ya Maya ini nasaknya gak usah pake lama-lama Sebentar aja Udah kayak gini jadi deh Tuh enak banget ini Baunya enak banget tuh Jeruknya berasa banget Aku cicipin dulu ya Enak banget Ampet pokoknya Ini sudah matang Aku matikan apinya Sudah matang seperti ini Nah ini jadi kayak gini Ya Bambang banget kan masaknya Dan ini nanti adalah Untuk berteman sama Turki Berteman sama Turki Ya ini aku pindahkan Pindahkan ke tempat ya Hmm ini enak banget Nah ini sudah matang seperti ini teman-teman Ini enak banget kayak gini Nah gampang kan masaknya Nah itu resepnya tadi ya Resep cranberry sauce-nya Seperti itu Dan setelah itu nanti aku lanjut ke lagi Persepkan yang lain-lain Nah ini aku siapkan untuk stuffing-nya ya Ini aku pakai stovetop Kalau ini sih kapan teman-teman Ini hanya aku mengikuti box-nya aja ya Apa nanti aku kasih air Ini sih sebenarnya di box-nya ini Enggak itu ya Enggak ada ininya Oh iya ini Kasih air Terus kasih apalagi margarin Sudah gitu aja ya Jadi nanti aku Setelah taruh di panci dulu Nah biasanya aku itu Ikuti dengan box-nya Ini ada cara-caranya ya Pakai water Pakai margarin Ini aku taruh di sini dulu ya Soalnya ini Airnya mendidih dulu Baru nanti masukkan ininya ya Lupa aku Supaya Kalau tukang masak kan begitu Suka salah Ini aku taruh di sini dulu Mangkuk dulu ya Jadi aku pakai air dulu Pakai air satu cup Air satu cup Terus Aku kasih margarin Margarin Nah nanti ini Kalau sudah mendidih Sebenarnya ini Kasih airnya tadi Satu Satu cup Setengah ya Ini aku pakai Satu cup aja Karena aku gak terlalu suka Apa Terlalu lembek Ininya ya Stuffingnya Sudah Sudah Lata Ini aku haluskan dulu Upinya Ne Suka Suka Asuka selamat menikmati 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 jadi hari ini masak-masak nanti aku catatkan linknya di bawah untuk resep-resepnya ini dan juga nanti aku tuliskan resep dari source itu aja ya hari ini sampai jumpa di video ini